Intro Guna mesosialisasikan tahapan pemilihan kepala daerah, Pilkada Seretak 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bekan Baru menggelar COVID-19 dengan mengundang sejumlah awak media dan stakeholder terkait lainnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Bekan Baru pada Kamis malam menggelar COVID-19 dalam merangka mensosialisasikan tahapan Pilkada Seretak 2024. Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bekan Baru tersebut dihadiri jajaran KPU Kota Bekan Baru, sejumlah awak media dan stakeholder terkait lainnya. Ketua KPU Kota Bekan Baru, Raga Perwira, yang membuka langsung kegiatan COVID-19 menyebut, tetap muka dengan para awak media ini merupakan agenda tetap muka pertama setelah Komisioner KPU Kota Bekan Baru dilantik. Harapannya, dengan sosialisasi ini, peserta yang hadir dapat mendukung pelaksanaan Pilkada di Kota Bekan Baru berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selama ini, KPU Kota Bekan Baru mengadakan COVID-19. COVID-19 ini bertujuan untuk membangun sinyalitas antara KPU Kota Bekan Baru dengan teman-teman, antara rekan-rekan media juga. Kita ingin mendengar, masukkan saran dan petua-petua dari pegiat pemindu di Kota Bekan Baru. Saat ini KPU Kota Bekan Baru tengah gencar melaksanakan sosialisasi, terutama komunikasi dengan pasangan calon, karena pendaftaran pasangan calon kepala daerah dimulai pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Priskan Zidhan Al-Azhar melaporkan.